Sekelompok pemuda menyerbu Puskesmas Samaenre, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan untuk mencari pelaku penganianyaan rekan mereka. Aksi para pemuda ini, saudara, sempat membuat perawat dan pasien Puskesmas ketakutan. Perawat di Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai, Selatan, Kabupaten Sinjai langsung bersembunyi di bawah meja saat sekelompok pemuda dengan membawa sekor anjing merangsek masuk ke Puskesmas sambil berteriak. Kedatangan para pemuda ini untuk mencari salah satu pelaku yang menganiaya rekan mereka. Sebelumnya, sejumlah pemuda mengeroyok seorang pria berinisial FA di Desa Bikeru, Jalan Porosinjai, Selatan. Salah satu pelaku penganianya yang ditangkap rekan FA kemudian dikeroyok. Rekan FA yang kesal menduga pelaku penganianya yang dirawat di Puskesmas Samaenre. Mereka pun langsung mendatangi Puskesmas untuk mencari keberadaan pelaku. Polisi telah menerima laporan FA yang mengaku dikeroyok. Rekaman pengeroyokan FA juga telah diserahkan ke polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.